Dua kurir narkoba jaringan Freddy Pratama diamankan Direkturat Narkoba Polda Jawa Tengah di Pelabuhan Tajung Mas Marang atas kepemilikan sabu seberat 18 kg serta 2.000 butir pil ekstasi. Untuk mengelabui petugas, 18 bungkus sabu dikemas dalam teh Cina. Dari pengakuan pelaku, pengiriman sabu dengan jumlah besar ke Surabaya melalui Pelabuhan Tajung Mas Marang sudah dilakukan sebanyak tiga kali dengan imbalan Rp115 juta untuk sekali pengiriman. Pelabuhan Tajung Mas yang bersangkutan berasal dari Kalimantan, Pontianak. Modusnya adalah mereka menumpang di kapal tersebut dari Pontianak ke Semarang yang nantinya barang tersebut akan diserahkan kepada tersangka tersama IS. Sementara itu Direkturat Resersen Narkoba Polda Jawa Tengah sudah melakukan penyelidikan terkait pengiriman sabu melalui Pelabuhan Tajung Mas Marang. Pasalnya, sebelumnya pada bulan Januari lalu berhasil mengamankan 50 kg sabu dan pada bulan Maret lalu juga berhasil mengamankan 18 kg sabu dengan kemasan teh Cina. Ya, ini kita surveillance ya, kurang lebih tiga bulan untuk kasus ini. Dan tadi penyampaian tadi Pak Wakapolda bahwa si MNA ini, ini kali ketiga kalinya ini, baru kita bisa tangkap. Yang pertama di bulan Januari 15 kg, kemudian di bulan Mei 5 kg, dan yang terakhir 18 kg. Itu pengakuannya, dan ini juga seperti tadi disampaikan memang di lapangan ada rekan kita dari Jawa Tibur juga hampir menangkap dengan tewa yang sama. Dua pengedar sabu yang berhasil ditangkap ini akan dikenai jeratan pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan dua orang yang menjadi otak pengiriman warga Kalimantan dan Surabaya saat ini menjadi daftar pencarian orang.